Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, Nasib dan Hoki akan mengajak Panjenengan semua untuk mengulas mengenai beberapa tanda ada makhluk halus yang datang dan berdaya besar di sekitar kita, mulai dari sosok entitas leluhur, siluman, bahkan juga jin. Mungkin di antara Panjenengan, banyak yang belum tahu mengenai tanda akan hadirnya suatu makhluk halus atau entitas gaib yang ada di suatu tempat atau bahkan yang berada dekat dengan Panjenengan, bagi yang mata ketiganya aktif, mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat sosok gaib tersebut, namun, bagi orang yang normal, kehadiran makhluk halus ini sangat sulit bahkan hampir tidak bisa untuk dideteksi. Akan tetapi, bagi makhluk halus yang memiliki daya atau energi yang terlalu besar, kehadiran mereka sebenarnya akan mudah untuk disadari oleh kelima indera kita. Hanya saja, masih banyak orang yang belum paham bahkan cenderung menyangkal akan hal tersebut. Berikut ini, akan admin paparkan mengenai beberapa tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang berdaya energi besar, di mana pada urutan pertama, adalah munculnya aroma yang harum secara tiba-tiba. Jika pada suatu waktu Panjenengan tiba-tiba saja mencium aroma yang bisa dikatakan sedap ataupun harum dan tidak memiliki jejak aroma busuk sedikit pun, contohnya seperti aroma khas dupa, bunga kantil atau bunga melati yang masih segar, kayu cendana, dan lain sebagainya. Biasanya, aroma tersebut datang dari sosok entitas gaib dari kalangan para karuhun atau leluhur, bahkan juga tidak menutup dari kalangan malaikat pelindung, termasuk juga entitas agung dewa dan dewi. Entitas karuhun atau leluhur yang hadir, terkadang juga memberikan eksistensinya melalui aroma yang khas dan familiar, bahkan tidak jarang aroma yang dikeluarkannya tersebut, juga sekaligus menjadi ciri semasa beliau ketika masih sugeng atau masih hidup, misalkan saja aroma cerutu, aroma daun siri dan kapur, aroma manis seperti jagung rebus, bahkan juga aroma madu. Sebagai contoh, jika suatu saat Panjenengan berkunjung ke keraton yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ketika Panjenengan mencium aroma dari tembakau yang bercampur dengan menyan, maka menurut para abdi dalam, aroma tersebut berasal dari sosok entitas leluhur yang bernama Kimataram atau juga yang biasa disebut dengan Mbah Ageng. Beliau ini pada semasa hidupnya, bisa dikatakan sebagai juru nujum dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9. Semakin lama waktu yang diperlukan oleh aroma tersebut untuk menghilang, maka semakin besar pula daya atau energi yang dimiliki oleh sosok entitas tersebut. Dan jika suatu saat Panjenengan benar-benar mengalami hal ini, sebaiknya tidak usah takut, sebut saja di dalam batin bahwa Panjenengan menyadari dan mengucap terima kasih atas kedatangan sang leluhur. Sedikit pengecualian adalah jika yang Panjenengan cium merupakan aroma dari bunga kemuning. Meskipun aroma tersebut sangat wangi, namun sebaiknya Panjenengan terutama para kaum laki-laki harus waspada. Pasalnya, aroma dari bunga kemuning biasanya adalah pertanda awal dari munculnya entitas peri. Tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang datang dengan daya energi besar urutan kedua, adalah kebalikan dari poin pertama, yaitu muncul bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap bahkan bisa dibilang busuk, seperti bau bangkai, bau kotoran, bau amis darah, bau kabel gosong, bahkan juga termasuk bau jengkol, jika muncul begitu saja tanpa sumber yang jelas, maka biasanya, hal itu adalah pertanda awal dari kehadiran para jin lelembut yang berenergi negatif. Mungkin Panjenengan akan merasa lucu ketika mendengar ada entitas gaib yang mengeluarkan bau jengkol, namun sebenarnya, bau jengkol justru menunjukkan adanya komunitas siluman yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan biasanya mereka juga memiliki energi yang lumayan besar. Hal ini, bisa Panjenengan buktikan ketika sedang melewati daerah di sekitar gunung Hejo Purwakarta, jika Panjenengan memang sedang beruntung, maka akan tercium aroma seperti bau jengkol, dan menurut para penduduk lokal, aroma seperti ini merupakan indikasi sedang berkumpulnya para siluman yang menghadiri hajatan di kerajaan gaib gunung Hejo tersebut. Kemudian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, jika Panjenengan mencium bau seperti aroma kabel atau plastik yang terbakar, maka aroma yang demikian merupakan aroma dari sosok entitas yang sering disalah gunakan untuk membawa santet, yaitu Banaspati. Jika Panjenengan mencium aroma ketela bakar, namun Panjenengan juga yakin bahwa tidak ada seorang pun yang sedang membakar ketela di sekitar, maka bisa jadi aroma tersebut berasal dari sosok genderuo, sedangkan jika aroma pesing yang tercium, merupakan pertanda dari kemunculan sosok wewe gombel, pasangan dari genderuo. Tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang datang dengan daya energi besar urutan ketiga, adalah terjadinya fenomena alam khusus di sekitar Panjenengan. Gejala alam yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya hanya terjadi di sekitar lokasi Panjenengan berada, juga merupakan salah satu pertanda akan hadirnya suatu entitas gaib yang berdaya energi besar, biasanya adalah dari kalangan leluhur yang agung. Contoh dari gejala alam khusus ini adalah ketika Panjenengan sedang napak tilas leluhur di suatu tempat yang sakral, kemudian ketika Panjenengan sedang berdoa atau semedi, tiba-tiba saja turun hujan gerimis atau ada angin yang berhembus, namun anehnya, hal itu hanya terjadi di sekitaran Panjenengan saja, arti dari peristiwa tersebut, adalah ada sosok leluhur yang datang yang kemudian memberikan arahan dan bimbingan secara batin kepada Panjenengan. Gejala alam tersebut banyak sekali macamnya, termasuk yang datangnya dari hewan, seperti ada kupu-kupu yang hinggap dan tidak mau pergi, capung, dan lain sebagainya. Sehingga untuk memahami hal ini, sangat diperlukan kesadaran dan rasa dari dalam diri Panjenengan. Tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang datang dengan daya energi yang besar urutan keempat, adalah terdengarnya suara misterius. Suara misterius di sini, maksudnya adalah suara-suara yang tidak lazim dan memiliki aura mistis yang luar biasa, contohnya adalah suara lonceng atau ringkikan kuda, suara gamelan, dan suara-suara lainnya yang terjadi pada saat-saat yang tidak wajar. Suara misterius tersebut bisa tertangkap oleh indera pendengaran, karena pada saat itu biasanya Panjenengan sedang beralih dari alam sadar ke alam bawah sadar, dan ketika berada di posisi tengah di antara peralihan tersebutlah, batin Panjenengan secara tidak sengaja akan bisa menangkap suara-suara misterius. Itulah sebabnya, peristiwa ini banyak terjadi ketika Panjenengan sedang bermeditasi, melamun, dan juga menjelang tidur. Tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang datang dengan daya energi besar urutan kelima, adalah munculnya suatu getaran energi. Entitas halus yang berdaya besar, entah itu yang berasal dari golongan leluhur, siluman, ataupun juga jin, akan bisa dirasakan kehadirannya melalui energi yang terpancar dari dalam dirinya, dan semakin besar energinya, maka akan semakin besar pula efek yang akan dirasakan oleh tubuh fisik kita. Misalnya ketika Panjenengan berada di tempat yang wingit, tiba-tiba merasa merinding, mual, pening, bahkan juga sesak di dada. Bagi orang yang sudah sering melakukan olah batin, maka orang tersebut akan tahu dari manakah asal pancaran energi yang menerpa tubuhnya, bahkan mereka juga akan bisa merasakan apakah energi tersebut merupakan suatu energi yang dipergunakan untuk menyerangnya, atau hanya sekedar urebawa yang dikeluarkan oleh entitas tertentu. Hanya sekedar memberikan informasi, jika suatu saat Panjenengan berada di tempat yang terdapat banyak energi gaib, kemudian tiba-tiba merasakan ada tekanan energi yang asalnya dari depan, bukan dari samping kanan dan samping kiri apalagi dari belakang, maka sebaiknya Panjenengan segera keluar dari tempat itu, karena pancaran energi yang datang menerpa dari arah depan, kebanyakan adalah energi yang negatif dan membahayakan. Demikianlah pembahasan tentang 5 tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang datang dengan daya energi besar. Jika Panjenengan memperoleh manfaat melalui video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Sebagai balasan atas kebaikan Panjenengan yang telah menonton video ini, admin doakan Panjenengan sekeluarga agar selalu sehat, selamat, serta melimpah kerezekiannya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini.